hai hai semuanya balik lagi ke channel YouTube aku so di video kali ini kita bakalan ngebahas sunscreen Azarin yang terbaru yang bakal kita bahas sekarang itu adalah varian yang Hydra Max C sunscreen serum dengan SPF nya 50 PA nya plusnya empat kali dan pertama kita bakalan bahas packagingnya dulu jadi packagingnya tutup kayak gini tanpa box dan aku suka sih sama ukurannya dia tuh compact enggak yang terlalu besar kayak si kakaknya tuh terus di bagian depannya dia biasa ada judulnya Azarin terus Hydra Max C sunscreen serum total SPF nya 50 PA nya plusnya empat kali ini ada blue light protection plus brightening dengan klaimnya extra moist and glow di bagian belakangnya tuh ada cara pakai terus kemudian ada klaim dan juga keunggulan produk ini tuh apa dia ada board spectrum protection dari UVA UVB dan blue light juga nol persen alkohol less fragrance terus ada komposisinya juga ada produksi dimana nomor BPOM expired date dan mitonya ini tuh 40 mil dan ini bisa tahan dibuka sampai satu tahun setelah dibukanya dan untuk tutupnya ini dia tuh rapat dan bagus jadi waktu pertama kali beli tuh dia ada silnya kayak gini jadi emang beneran aman sih walaupun nggak pakai box ya dia tetap aman gitu nggak akan melebar kemana-mana dan untuk lubangnya tuh kayak gini nggak terlalu besar nggak terlalu kecil pas gaya yang sebesar yang warna hijau jadi yang bikin unik di sunscreen ini tuh jadi dia tuh ada komposisi vitamin C nya sesuai dengan judulnya ya dan vitamin C yang digunakan itu ascorbic acid dimana itu adalah vitamin C yang murni atau pure walaupun dia kurang stabil tapi efektif banget buat brightening dan kalau dua ingredients ini tuh dicampur bakalan jadi base combo banget kenapa karena vitamin C itu tugasnya tuh sebagai booster untuk memaksimalkan kinerjanya si sunscreen jadi proteksi di wajah kita atau di kulit kita itu jadi lebih maksimal gitu loh plus vitamin C itu juga bagus banget buat mencerahkan dan sebagai anti-aging so sunscreen Azarin ini tuh bisa dipakai untuk semua jenis kulit termasuk yang sensitif maupun yang berjerawat juga bisa dan yang punya fungal acne tenang aja ini tuh cocok dan bisa dipakai untuk kalian dan untuk teksturnya jadi sunscreen ini tuh bertekstur gel lotion kayak gini warnanya tuh putih dan waktu diaplikasiin ke kulit itu ada rasa sensasi dingin gitu tapi nggak yang dingin banget dingin mentol enggak cuman kayak nyes gitu loh dan dia nggak ada wangi yang apa-apa ya karena emang dia non-fragrance dan untuk ngeblendnya itu gampang banget karena teksturnya itu kan gel lotion ya jadi nggak perlu effort yang terlalu gitu loh dan dia tuh non-wet cast jadi sedih sama sekali nggak ada ninggalin wet cast plus ngeblendnya ngeblendnya tuh gampang kan enggak yang terlalu tik gitu loh pas dia udah ngeresep kayak gini kalian bakalan ngerasa lembab jadi dia tuh beda teksturnya sama sih yang warna hijau jadi itu emang lebih lembab plus agak lebih glowing gitu loh dan bagi yang belum tahu cara pemakaian sunscreen yang bener itu jadi yang bener itu pakainya tuh dua jari dua jari gendut ya jangan yang kurus-kurus gitu jadi harus gendut kayak gini bisa yang sebelah kanan untuk satu muka full yang sebelah kiri setengah yang untuk muka setengah lagi untuk leher bisa kayak gitu atau kalian kalian lebihin pun juga nggak masalah nah sekarang saatnya kita aplikasiin ke wajah aku so ini aku udah aku totolin dua jari di muka dan juga di leher terus aku mulai ngeblend kan tuh di kena mata pun juga dia nggak perih dan ngeblendnya pun so easy kalian enggak perlu effort yang banyak dan juga no wet cash kalian bisa lihat sendiri di wajah aku nggak ada wet cash sama sekali kan waktu ngeblend dan hasil finishnya kulit aku kelihatan lebih pelampi kelihatan lebih sehat gitu dan juga kelihatan lembab ya tuh jadi nggak ada rasa ketarik atau kalau rada kering atau mat nggak dia bagus jadi bedanya apa kedua sunscreen ini kalau menurut aku si sunscreen yang hydroshoot yang SPF 45 itu lebih cocok untuk yang kulitnya berminyak dan berjerawat itu cocok pakai itu karena di itu finishnya tuh agak semi-matte jadi nggak yang dewy gitu nggak jadi cocok-cocok untuk yang kulitnya berminyak ya tapi kalau kalian yang punya kulit normal atau kering kalian coba yang hydramexy ini tapi kulit aku yang normal oily pun aku bisa pakai yang hydramexy ini jadi kita tiba-tiba kulit kan beda-beda jadi sesuaikan aja overall aku suka 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 banget sama sunscreen ini fix ini sunscreen kesukaan aku sekarang daripada si hydroshoot yang warna hijau itu karena di aku yang kulitnya normal oily atau kombinasi ini tuh dia bagus banget jadi di daerah yang kering seperti daerah pipi itu dia ngelebapin banget dan di daerah t-zone aku yang berminyak dia nggak bikin terlalu berminyak terus dia tuh finishnya dewy gluing gitu ya kalau yang si hydroshoot itu kan semi-matte jadi aku nggak terlalu suka aku lebih suka ini dan lebih cocok ini sih plusnya lagi dia ada kandungan vitamin C yang aku tuh emang suka banget sama ingredient vitamin C dan juga ada proteksi untuk blue light dimana blue light itu juga punya efek negatifnya dan juga kalian terpapar blue light itu selain dari matahari itu juga dari tampilan gadget dan lampu LCD di rumah dan sampai sini dulu video reviewnya semoga kalian suka dan bermanfaat untuk kalian yang masih kepo sama sunscreen yang versi hydramexy ini dan sampai jumpa di video selanjutnya, bye! sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax